Maya Dwi Ramadhani, yang berusia 21 tahun, mahasiswi Winsunan Ampel, Surabaya yang tewas, selesai terlibat kecelakaan karena berjibaku mengejar komplotan penjabret tasnya di Jalan Semarang, Buputan, Surabaya. Dikenal sosok per yang mudah bergaul dan pendengar yang baik. Kesaksian perangai keseharian Maya, sapa anak kerapnya tersebut, selama di lingkungan pergaulan kampus disampaikan oleh teman dekat korban di kampus, Hilmi Rusti Firdaus, yang berusia 21 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait sosok mahasiswi Winsan Maya, akan dilaporkan Rekan Luhur Pampudhi, wartawan Tribun Jatim untuk Anda. Rekan Luhur Pampudhi, silakan laporan lebih lengkapnya. Oke, baik Justina. Jadi Maya Dwi Ramadhani, 21 tahun, mahasiswi Winsunan Ampel, Surabaya, yang tewas, selesai terlibat kecelakaan karena berjibaku mengejar komplotan penjabret tasnya di Jalan Semarang, Kejamatan Buputan, Kota Surabaya. Maya dikenal sebagai sosok periang, muda bergaul, dan sebagai pendengar yang baik. Kesaksian perangai, kesaharian Maya, sapa anak kerapnya itu, selama dilungkan pergaulan kampus, diungkap oleh teman dekat atau sahabat dari Maya, yang bernama Hilmi Rusti Firdaus, 21 tahun. Maya ternyata dianggap oleh ilmi, mewakili teman-teman di kampus sebagai pribadi yang periang, muda bergaul, dan menjadi pendengar yang baik dikala menerima curahan hati dari beberapa teman kuliah. Merasa dikat dengan Maya karena perempuan yang tinggal di Kejamatan Nasumprawo, Kota Surabaya itu berberlaku sederhana, sopan, dan tidak neko-neko. Selain itu Hilmi mengungkapkan, Maya juga memiliki gasat yang kuat untuk berorganisasi selama di kampus, meskipun kini Maya telah memasuki perkulian di semester ke-6. Kota Mayang sudah mahfundi oleh kalangan teman-teman kuliah sebagai salah satu aktivis wanita di lingkungan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Suranampel Surabaya. Setahu Hilmi, organisasi interakampus yang diikuti oleh sahabatnya itu diantaranya adalah impunan mahasiswa program studi manajemen da'wah, Fakultas Da'wah, Komunikasi UIN Suranampel Surabaya, dan juga Maya tercatat mengikuti organisasi ekstra parlementer kampus, yakni rayon da'wah pergerakan mahasiswa Islam Ilmisa Komisariat UIN Suranampel, Cabang Surabaya. Menengarkan kabar sahabatnya meninggal dalam misi dan kecelakaan tersebut, Hilmi mengaku sempat dibuat tidak percaya pasalnya beberapa jam sebelum kejadian, ia mengaku masih sempat berkomunikasi dengan Maya melalui ponsel, bahkan juga sempat bertemu beberapa kali di kampus. Penaifirasat ataupun perangai aneh yang mungkin menandai kepergian Maya, Hilmi mengaku tidak mengetahui adanya keanehan apapun terkait sosok Maya belakang ini. Ternyata saya ya teman-teman, beberapa pekan ini Maya lebih banyak nongkrong atau berkumpul dengan beberapa teman selama di kampus. Dan terlepas dari ini semua, Hilmi mewakili teman-teman dari Maya di kampus, berharap ya polisian dan postabel Surabaya dapat segera menangkap para pelaku penjambretan, karena meskipun tas dan barang bawan dari Maya ternyata dalam penyelidikannya setelah dijambret itu terjatuh, ternyata pemicu dari upaya Maya untuk mengejar penjambret tinggal kecelakaan dan meninggal dunia dipicu karena ada aksi kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Kemudian kemarin kami juga menemui bunda dari Maya yang bernama Milah, bahasanya pihaknya juga tak melampi, meskipun perempuan anaknya itu memiliki jawab kepemimpinan dan kemandirian yang kuat. Yang mendukung keperibadian dari Maya yang semacam itu makin ditempa atau dihubung ketika aktif berkegiatan organisasi selama di dalam kampus. Oleh dari cara berbicara, berargumentasi, ataupun bersikap tindak tanduk selama di dalam lingkungan keluarga. Kemudian atas adanya kejadian ini, pihak keluarga akhirnya melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian, ya ini dalam hal ini adalah kepada pihak Polsek Sawahan Presetapa Surabaya. Dan kemarin kami juga menafirmasi kepada Kapolsek Sawahan, Kompol Domingos D.F. Simenas, bahasanya pihaknya sudah melakukan serangkaian mekanisme penelidikan dengan memeriksa para saksi dan melakukan serangkaian olah TKP untuk menangkap para pelaku penjambaritan. Demikian reportase kami, Yustina, kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Lohur, Pampudi, Wartawan Tribun Jati Matas, laporan dari Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Hilmi Rusdi Firdau, sahabat korban dan ibunda korban Bila. Awalnya kan ada yang bilang, kita kan nggak tahu. Tahunya dari mbak yang menemukan tas, bahwa mbak Maya itu emang kena jambret. Tapi barang yang di jambret itu nggak sampai kena jambret, tapi jatuh. Terus mbak yang dari belakang itu kan pas pulang kerja, arah pulang naik gojek. Diambil tas itu, dikejarlah anak saya. Mbak, mbak, sampai saya bel. Mbak, mbak, ini tasnya mbak, mbak, tasnya nggak dengar. Sangkin banteri. Sangkin banteri segerjaan oleh nututi jambret di kemang. Mas izin untuk korban melaka lantas yang ternyata kronologinya kemarin teridentifikasi jadi korban jambret itu teman dekatnya? Iya, teman dekatnya. Mas, mbak Maya ini kesariannya seperti apa? Sosoknya. Sosok beliau itu sangat bagusnya di mata kami. Beliau juga periak, bermawan, Tidak neko-neko lah, mas. Jadi kami memiliki kesan terdalam lah untuk beliau yang sudah menemukan kita. Mas, beliau ini semester berapa? Meser enggak, mas. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!